Perkenalkan, selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Giri Ramanto Simbolon Disini saya akan menjelaskan sedikit tentang klasifikasi mikroba Seperti jamur, kamir, bakteri, alga, dan protozoa Definisi dari mikroba Mikroba sendiri adalah organisme mikroskopis yang disi dari mikroba Yang meliputi berbagai jenis kehidupan termasuk bakteri Dividisi dari mikroba, alga, dan protozoa Mereka dapat ditemukan di hampir setiap mikroba Dari tanah, air, udara, hingga dalam tubuh makhluk hidup Dividisi dari mikroba ada peran mikroba Yang dalam siklus Dividisi dari mikroba Mikrobas berperan penting dalam darulang elemen esensial Seperti kardisi dari mikroba melalui proses dikomposisi fiksasi nitrogen dan lainnya Dividisi dari mikroba Banyak mikroba digunakan dalam produksi makanan dan minuman seperti roti Dividisi dari mikroba Serta dalam bioteknologi seperti pembuatan antibiotik dan enzim Dikesehatan Dividisi dari mikroba Beberapa mikroba membantu menjaga keseimbangan ekosistem tubuh Manusia isi dari mikroba Di sisi lain, ada juga mikroba patogen yang dapat Dividisi dari mikroba Yang pertama adalah jamur atau fungi Adalah kelompok organisme eukarotik yang termasuk ke dalam kerajaan fungi Mereka memiliki karakter istik unik yang membedakannya dari tumbuhan Hewan dan mikroorganisme lainnya Jamul tidak memiliki klorofil Sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis seperti tumbuhan Dan mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan sekitar Mereka dapat hidup sebagai saprofit atau menguraikan bahan organik mati Sebagai parasit Hidup para organisme inang Atau dalam hubungan simbiosis dengan organisme lain Kemudian ada ciri-ciri jamur Yang pertama organisme eukarotik Jamur memiliki sel yang mengandung inti sejati dengan memberan inti dan organel seluler Seperti mitokondria Yang kedua tidak berklorofil Tidak seperti tumbuhan Jamur tidak memiliki klorofil Sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis Yang ketiga ada heterotroph Jamur memperoleh nutrisi dengan cara mencerna bahan organik dari lingkungan luar Mereka dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit Parasit Atau berasosiasi dengan organisme lain Struktur jamur Yang pertama hifa Jamur terdiri dari benang-benang halus yang disebut hifa Hifa ini adalah Unik dasar struktur jamur dan bisa tumbuh membentuk jaringan yang padat Yang kedua miselium Kumpulan hifa membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks Yang disebut miselium Miselium adalah struktur penyeruat nutrisi Dan memungkinkan jamur tumbuh serta berkembang di berbagai permukaan atau substrat Kemudian ada contoh jamur Yang pertama ada jamur parasit Dengan contoh candida albicans Merupakan jamur parasit yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia seperti candidiasis Biasanya tumbuh di mulut, tenggorokan, atau saluran pencernaan manusia Yang kedua ada jamur saprofit Dengan contoh penicillium Sebagai jamur saprofit, penicillium berperan dalam dekomposisi bahan organik Dan dikenal sebagai sumber alami antibiotik yaitu penicillium Kemudian ada peran jamur atau fungi Yang pertama sebagai pengurai Jamur saprofit membantu memecah panorganik mati seperti daun, kayu, dan bangkai Sehingga penting dalam siklus nutrisi dalam alam Yang kedua sebagai patogen Beberapa jamur bersifat patogen Dan menyebabkan penyakit pada tumbuhan hewan atau manusia seperti candida albicans pada manusia Yang ketiga ada produksi antibiotik Jamur seperti penicillium Digunakan untuk memproduksi antibiotik seperti penicillium Yang telah menyelamatkan banyak nyawa dari infeksi bakteri Yang keempat ada fermentasi Jamur juga digunakan dalam berbagai proses fermentasi untuk menghasilkan makanan dan minuman Seperti produksi bir dan anggur oleh kamir Berikutnya ada kamir atau IAS Adalah organisme, mikroorganisme uniseluler yang termasuk dalam kerajaan fungi Meskipun sebagian besar jamur bersifat multiseluler Kamir merupakan pengecualian karena Mereka hidup sebagai sel tunggal Kamir ditemukan di berbagai lingkungan seperti tanah, tumbuhan, dan tubuh hewan Ciri-ciri kamir Yang pertama mikroorganisme uniseluler Kamir adalah jamur bersel tunggal Yang membuatnya berbeda dari jamur lain yang multiseluler seperti jamur biasa Kedua bagian dari kerajaan fungi Kamir adalah anggota kerajaan fungi Meskipun berukuran mikroskopis dan berbentuk sederhana Mereka tidak memiliki klorofil Sehingga memperoleh energi dari sumber banit Cara kamir bereproduksi Yang pertama dengan cara tunas atau buding Kamir umumnya bereproduksi secara aseksual melalui proses tunas Dimana sel baru tumbuh dari sel induk hingga akhirnya terpisah Proses ini cepat dan memungkinkan kamir berkembang biak dengan efisien Yang kedua reproduksi seksual Beberapa spesies kamir juga dapat bereproduksi secara seksual dalam kondisi tertentu Menghasilkan spora sebagai hasilnya Kemudian ada bakteri Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang sangat sederhana dan berukuran mikroskopis Mereka dapat ditemukan hampir di semua lingkungan dari tanah dan air hingga tubuh manusia Bakteri memiliki peran penting dalam banyak aspek kehidupan Baik yang bermanfaat maupun yang merugikan Ciri-ciri dari bakteri yang pertama prokaryotik Bakteri merupakan organisme prokaryotik yang artinya mereka tidak memiliki inti sel yang jelas atau organel membran Seperti yang ditemukan pada sel eukaryotik Materi genetiknya atau DNA terdapat di dalam nukleoid area yang tidak memiliki membran Yang kedua ada dinding sel Dinding sel bakteri umumnya terdiri dari peptidoglycan yaitu struktur protein karbohidrat Yang memberikan kekuatan dan bentuk pada bakteri Yang ketiga uniselular Bakteri adalah organisme bersil tunggal Tetapi mereka seringkali berkoloni dan membentuk struktur yang lebih besar Klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk Yang pertama ada kokus Bakteri berbentuk bulat atau elips seperti Staphylococcus aureus Yang kedua basil Bakteri berbentuk batang seperti Escheria coli Yang ketiga spiral Bakteri berbentuk spiral atau melingkar seperti Spirellium Kemudian berdasarkan pewarnaan gram Gram positif Bakteri dengan dinding sel tebal yang kaya peptidoglycan Yang mempertahankan pewarnaan ungu pada tes gram seperti Lactobacillus Yang kedua gram negatif Bakteri dengan dinding sel yang lebih tipis tetapi memiliki lapisan luar lipid Yang tidak mempertahankan pewarnaan ungu Melainkan merah muda seperti Escheria coli Contoh dari bakteri yang pertama adalah Escheria coli Bakteri berbentuk batang atau basil yang hidup di usus besar manusia dan hewan Sebagian besar strain Ecoli tidak berbahaya dan berperan dalam pencernaan Tetapi beberapa strain dapat menyebabkan infeksi Yang kedua adalah Lactobacillus Bakteri gram positif berbentuk batang yang digunakan dalam fermentasi makanan Seperti dalam produksi yogurt Mereka mengubah lactosa menjadi asam laktan Yang memberikan rasa asam pada produk susu fermentasi Kemudian ada peran dari bakteri Yang pertama sebagai dekomposat Bakteri seprofit Memecah bahan organik mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam ekosistem Mereka memainkan peran kunci dalam siklus bio-biokimia Yang kedua patogen Beberapa bakteri menyebabkan penyakit pada manusia Hewan dan tumbuhan seperti Mycobacterium tuberculosis Menyebabkan penyakit tuberculosis Yang ketiga menjadi simbiosis Bakteri dapat membentuk hubungan simbiosis dengan inang Seperti bakteri usus yang membantu pencernaan makanan pada manusia Kemudian ada bioteknologi Bakteri digunakan dalam industri Untuk berbagai aplikasi termasuk pembuatan antibiotik Seperti Stero-Tomises Fermentasi makanan seperti Lactobacillus dalam yoghurt Dan produksi enzim serta bahan kimia industri Kemudian ada alga Algae adalah kelompok organisme autorotrov eukarotik yang sebagian besar hidup di perairan Mereka termasuk dalam kelompok tumbuhan primitif yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil Algae bisa hidup sebagai organisme multiselular atau multiselular seperti rumpok laut Dan mereka berperan penting dalam ekosistem akuatik sebagai produsen utama Ciri-ciri algai Yang pertama eukarotik Algae adalah organisme dengan sel yang memiliki inti sejati Dan organel yang dikelilingi membran seperti kloroplast untuk fotosintesis Yang kedua autodrop Algae menghasilkan makanan sendiri Melalui proses fotosintesis Menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula Yang ketiga memiliki klorofil Sebagian besar alga mengandung klorofil pigment hijau yang memungkinkan mereka menangkap cahaya matahari untuk berfotosintesis Yang keempat berfotosintesis Algae seperti tumbuhan darat Melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi Membuat mereka menjadi produsen penting dalam rantai makanan Jenis-jenis alga Yang pertama alga hijau atau kloropita Umumnya ditemukan di air tawar Algae hijau mengandung klorofil A dan B yang memberi warna hijau terang Kedua alga coklat atau pyopita Hidup terutama di laut Algae ini mengandung pigment coklat Fucosantin Yang memberi warna khas Yang ketiga ada alga merah Rodopita Biasanya ditemukan di lautan yang lebih dalam Algae merah mengandung pigment Pico-co-co-retrin Yang menyerap cahaya biru dan memungkinkan mereka hidup di kedalaman yang lebih besar Contoh dari alga Yang pertama chlorella Chlorella Algae hijau di unit seluler yang hidup di air tawar dan sering digunakan sebagai suplemen makanan Karena kaya akan protein dan nutrisi Yang kedua laminaria Algae coklat besar yang dikenal sebagai rumput laut dan banyak digunakan dalam makanan Terutama dalam masakan asia Laminaria juga digunakan sebagai bahan baku untuk produksi agar-agar Peran dari alga sebagai produsen utama dalam ekosistem akuatik Algae memiliki peran penting dalam rantai makanan laut dan air tawar sebagai produsen utama yang mendukung kehidupan di bawah air dengan menghasilkan oksigen sebagai melalui potosintesis Kemudian ada sumber makanan Beberapa kejenis alga seperti laminaria dan chlorella digunakan dalam makanan manusia dan ternak karena kendukung gizinya yang cukup tinggi Kemudian ada produksi bahan bakar hayati Alga juga sedang dilatih untuk produksi biofuel Karena beberapa jenis alga dapat menghasilkan minyak dalam jumlah besar yang bisa dibilang menjadi bahan bakar alternatif Berikutnya ada protozoa Protozoa adalah mikroorganisme eukarotik Berasal tunggal yang termasuk dalam kelompok protista Protozoa umumnya hidup di lingkungan berair baik air tawar maupun laut Dan beberapa juga hidup sebagai parasit pada organisme lain sebagai organisme heterorotik Mereka memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain atau materi organ Ciri-ciri dari protozoa yang pertama eukarotik Protozoa memiliki sel yang kompleks dengan inti sel sejati dan organel yang terbungkus membran Yang kedua uniseluler Protozoa terdiri dari satu sel Tetapi sel tersebut sangat fungsional dan dapat melakukan semua fungsi kehidupan Yang ketiga heterorotor Protozoa tidak mampu melakukan fotosintesis Sehingga mereka mendapatkan nutrisi dari organisme lain seperti bakteri atau praktikal organik Bergerak dengan selia, flagela, atau pseudopodia Protozoa menggunakan berbagai struktur untuk bergerak dan merangkap makanan Selia adalah rambut halus yang berdenyut Flagela adalah struktur seperti campuk Dan pseudopodia adalah tonjolan sitoplasma yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan Contoh dari Protozoa Yang pertama ada amuba Organisme yang hidup bebas di lingkungan perilan seperti dana atau kolam Abuma amuba memakan bakteri atau partikel kecil lainnya dengan cara phagocytosis Dimana mereka membungkus mangsa dengan pseudopodia Kemudian ada Plasmodium Protozoa parasit yang menyebabkan menyakit malaria pada manusia Plasmodium yang disebarkan melalui gigitan nyamuk anobeles Dan menginfeksi sel darah merah manusia yang menyebabkan demam tinggi dan kerusakan sel Kemudian ada peran dari Protozoa Yang pertama Parasit pada manusia dan hewan Beberapa Protozoa seperti Plasmodium dan Tripanosoma Merupakan parasit yang menyebabkan penyakit serius pada manusia dan hewan Pengurai di ekosistem Protozoa bebas seperti amuba Memeinkan peran sebagai pengurai dalam ekosistem air Membantu memencah materi organik dan menjaga kesimpangan ekosistem dengan mengendalikan populasi bakteri Klasifikasi dari Protozoa Yang pertama amuba menggunakan pseudopodia Amuba bergerak dengan menangkap mangsanya dengan menggunakan pseudopodia yang merupakan perpanjangan dari selnya Kemudian ada Paramesium menggunakan silia Paramesium menggunakan silia, rambut halus yang menutupi tubuhnya Untuk bergerak di air dan menangkap partikel makanan Berikut ada perbandingan dari beberapa mikroba yang saya jelaskan tadi Yang pertama ada jamur Yang memiliki ciri-ciri utama eukaryotik protiselular Contohnya penyisilium Perannya pengurai dan penghasil obat Yang kedua kamir Ciri utamanya eukaryotik uniselular reproduksi tunas Contoh sakaromyces Perannya sebagai fermentasi Yang berikutnya ada bakteri Dengan ciri utama prokaryotik uniselular Contohnya ecoli Perannya sebagai simbiosis bioteknologi Kemudian ada alga Ciri utamanya eukaryotik autorotroph Contohnya chlorella Yang memiliki peran fotosintesis Berikutnya ada protozoa Dengan ciri utama eukaryotik Bergerak dengan alat Contohnya amobah Perannya memiliki parasit dan pengurai Kemudian sampai di kesimpulan Mikroba merupakan kelompok organisme yang sangat beragam Baik dalam struktur maupun fungsinya Dengan peran vital dalam berbagai aspek kehidupan Jambur dan kamer Misalnya berkontribusi dalam proses Dekomposisi bahan organik Serta fermentasi yang penting Dalam produksi makanan dan minuman Sementara itu Bakteri berpenang dalam siklus bio-geokimia Produksi obat-obatan seperti antibiotik Serta dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit Alga berfungsi sebagai produksi utama oksigen Di ekosistem akuatik Dan juga menjadi sumber bahan baku potensial Untuk produksi bio-energi Selain itu protozoid berperan penting Dalam ekosistem sebagai pengurai Namun beberapa spesies Dapat menjadi parasit Berbahaya bagi manusia dan hewan Baik demikian yang bisa saya sampaikan Tentang klasifikasi mikrobat tadi Semoga bermanfaat Untuk kita semua Sekali lagi selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.